hai hai assalamualaikum balik lagi di akun vlog oke memang di vlog kali ini saya mau bikin Chinese New York atau jajanan ala lebaran Chinese lebaran Cina seperti itu ya teman-teman jadi Moki itu udah bikin sebetulnya sudah beberapa tahun yang lalu cuma sebelum ini kan enggak ada channel YouTube jadi enggak dimasukkan ke YouTube nah kali ini saya itu pengen banget ngasih tahu ke kalian di Hongkong itu ada jajanan Chinese New York apa aja sih dan salah satunya yang bakal saya bikin adalah mataiko atau bisa dibilang water chestnut cake bikinnya itu sangat gampang mudah pokoknya kalau misalnya kalian di Hongkong kalian bisa coba tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin agak sedikit susah untuk mencari bahan-bahannya nah jadi tapi itu saja ya gimana sih belewetan ya Allah tapi sebelumnya jangan lupa untuk setelah like dan subscribe jangan lupa juga untuk setelah bekan video-video saya di aplikasi yang dari HP kalian kalau begitu langsung saja follow me nah jadi bahannya ini ada gula merah seperti ini ini katanya sih gula tebu ya tapi enggak tahu tapi kalau wanginya memang memang terdapat dan ini seperti ini bentuknya jadi ada dua macam ya bibu yang pertama adalah yang aduh namanya apa ya gula aren kemudian ini yang saya juga nggak begitu paham cuma kalau misalnya mau bikin ini kue mataiko atau water chestnut cake itu harus menggunakan yang ini dan ini biasanya kalau mau lebaran Cina itu banyak banget dijual di pasaran jadi seperti ini kemudian yang kedua adalah bahannya adalah tepung water chestnut flour nah ini adalah tepungnya ya seperti ini eh totalnya 600 gram kemudian di sini ada water chestnut atau matai atau kalau bahasa Indonesia nya kastanya air ini sudah terlihat bokeh kupas sekitaran 20-25 gigi nah ini gulanya ya 750 gram kita masukkan kemudian kita rebus nah ini berhubung bokeh males pakai pisau jadi boleh pakai food processor tapi jangan terlalu ini ya dan terlalu lembut cuma beberapa kali nah cukup seperti ini aja cukup seperti ini oke kemudian ini ini adalah untuk ngadon si tepung ya kita masukkan tepungnya ini tekstur tepungnya itu seperti ini kasar sekali ya tidak seperti tepung terjual atau yang lainnya dia itu memang memiliki tekstur yang sangat kasar Hai kemudian kita aduk ini nanti diaduk-aduk sampai dia itu betul-betul larut dengan sempurna tapi kita juga jangan lupa sih gulanya ya kalau misalnya gulanya udah larut kita juga harus cepat-cepat masukkan si tepung ini teman-teman kita setelah kita aduk-aduk kita saring tepungnya ya ini memang teksturnya seperti ini tapi di dalamnya itu kayak banyak sekali kotoran hitam-hitam jadi kita mesti telaten sekali dalam mengadun tepung ya ini seperti ini ada gumpalan-gumpalan kita aduk lagi oke kenapa sih bisa bikin ini eh apa ya belajar ya padahal majikanku juga nggak bisa bikin kue ini loh dia bisanya bikin lopako tapi kalau ini maje saya memang inisiatif pribadi untuk belajar cara membuat kue yang satu ini karena saya juga salah satu penyukanya ketika saya menyukai sesuatu saya juga harus bisa membuatnya seperti itu ya kita ambil 200 ml ini gunanya untuk mengentalkan si gula ya ini seperti ini teman-teman maaf ini memang sudah agak sedikit rusak ya kita aduk-aduk sambil kita lihat apakah gula sudah larut atau belum ini sudah larut ya teman-teman ya kelihatan nggak sih kalau nggak kelihatan nanti saya setting dulu nah ini si gula sudah larut tapi belum mendidih nggak apa-apa kita masukkan potong chestnutnya atau matai kita masukkan ya nah teman-teman tidak usah menunggu sampai mendidih ya ingat nah ini apinya tetap masih menyala ini tepung yang tadi 200 ml itu kita masukkan ke dalam sambil diaduk-aduk jangan sampai nggak diaduk ya nanti dia mengumpal oke ini tekniknya ini adalah teknik yang apa namanya menentukan perhasil atau tidaknya kuemu nanti jadi apinya api sedang nah kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit aduk aduk satu arah ya teman-teman setelah tepung tadi yang 200 ml kita tuangkan ke dalam dengan cara perutusan dengan api nah teksturnya akan seperti ini nah kalian bisa lihat ini kental nah kayak gini kemudian kita matikan api oke nah ini matikan api ya ingat ya matikan api juga proses yang paling penting ya setelah kita matikan api kita masukkan tepung sisanya dengan cara seperti ini sedikit demi sedikit kemudian diaduk-aduk terus pokoknya jangan sampai nggak diaduk ya nanti dia bakalan menggumpal nah hasilnya bakalan seperti ini ya nih seperti ini jadi nanti setelah kita steam selama 20-30 menit baru bisa dinamakan menjadi water chestnut cake temen-temen karena ini mau dibawa ke dikasihkan ke gurunya si pucil gurunya ada empat ya kita bikin 4 nggak tahu cukup atau enggak nah teman-teman saya pakai dua steamernya satu sebelah sini satu sebelah sana ini sudah mendidih kita masukkan si kuenya kita tutup kita steam selama 30 menit karena ini tinggi kemudian diameternya juga gede ya oke ada dada 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 peteta nah teman-teman ini sudah kita kukus selama 30 menit hasilnya seperti ini kemudian nanti kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita packing ya oke oke bagus banget sempurna berhasil nah teman-teman mungkin mau packing ya ini pakai box ini majikan ku beli suara kena kuehnya 3 nanti kita pakai 3 aduh ini bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati